Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd Sahabat yang gerahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini lagi ada di Abbey Garden Dan sahabat juga bisa lihat betapa banyak tanaman-tanaman yang indah Betapa banyak bunga-bunga yang begitu eksotis Pertanyaannya sederhana mungkin ya Siapa yang menjadikan semua ini begitu indah? Siapa yang menjadikan tanaman yang ada disini semua nih Yang bisa menyejukkan mata kita Mungkin ada yang bilang ya karena tanaman itu melakukan fotosintesis Dengan fotosintesis itu dia akan menghasilkan bunga-bunga yang indah Dengan fotosintesis itu dia akan bisa juga menumbuhkan bunga-bunganya Ya kita tidak mengatakan dan kita tidak menyalahkan sebab akibat Tapi jauh daripada itu Sahabat yang gerahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa ada nama Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Jamil Apa Al-Jamil? Al-Jamil adalah Allah yang maha indah Yang tak ada kecacatan Yang tidak ada kekurangan Yang tidak ada aib dalam diri Allah Dan Allah juga dengan keindahannya memberikan efek dan dampak kepada semua makhluk-makhluknya Termasuk yang bisa sahabat lihat Ada tanaman yang putih Ada tanaman yang semampai panjang Ada tanaman-tanaman yang bunga-bunga yang kuning Siapa yang menjadikan? Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Nabi SAW pernah bersabda Apa kata Nabi SAW terkait dengan nama Allah Al-Jamil? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya Allah itu maha indah Allah maha indah Dan Allah mencintai keindahannya Dan bagaimana kita lihat Bunga yang begitu indah Tanaman-tanaman yang begitu indah Itu adalah efek dan impek yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Oleh karena yang pertama Yang kita bisa dapatkan dari nama Allah Al-Jamil adalah apa? Sebab terbaik Ketika kita ingin menimbulkan rasa indah Berikan semua untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan ingat Hakikat keindahan bukan ada di wajah kita Bukan ada di jasad kita Tapi hakikat keindahan ada dalam setiap hati-hati kita Kata Nabi SAW Apa kata beliau? Allah enggak pernah melihat wajah-wajah kita Allah enggak pernah melihat jasad-jasad kita Yang Allah lihat cuma satu Bagaimana ketulusan hati kita Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda juga Apa kata Nabi SAW Kata Nabi SAW Ketahuilah dalam setiap diri kita Jasad kita Terdapat sebuah daging Daging yang kecil Bayangkan Kalau kata Nabi Daging ini baik-baik semuanya Kalau daging ini buruk-buruk Maka semuanya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Faidah yang bisa kita ambil Dari nama Allah Al-Jamil Sebagaimana Allah SWT Berwasiat untuk Nabi dan seluruh umatnya Agar apa? Senantiasa memanaj hati kita Dengan cara Dengan cara apa? Dengan cara mengindahkan setiap aktivitasnya Dengan cara apa? Bersabar kepada Allah SWT Apa kata Allah SWT Fasbir sobron jamilah Bersabarlah engkau Dengan sabar yang begitu indah Kenapa? Karena kita tahu Ujian terberat Yang Allah berikan adalah kepada Nabinya Kepada Rasulnya Itu adalah ujian yang terberat Oleh karena Allah mengatakan Fasbir sobron jamilah Bersabarlah dengan sabar yang indah Atau mungkin di ayat yang lain Kenapa Allah SWT Mengatakan kepada Nabinya Kepada seluruh umatnya Bersabar kenapa? Karena lihat Apa jawaban Allah dalam surat Al-Baqarah Innalaha ma'angsobirin Ternyata apa? Allah itu bersama orang-orang yang bersabar Tidak cukup sampai disitu Memang sabar itu adalah sesuatu yang berat Memang sabar itu sesuatu yang tidak mudah Tidak semua orang bisa melakukannya Oleh karenanya Allah telah menyiapkan Sebuah ganjaran yang begitu besar Untuk siapa? Mereka orang-orang yang bersabar Apa kata Allah SWT Innama yuafasabiruna ajrohum bi ghayri hisab Untuk mereka orang-orang yang bersabar Untuk mereka yang senantiasa menahan dirinya Ada apa? Sebuah pahala yang tanpa batas Kemudian faidah yang terakhir Yang bisa kita bagikan sahabat yang dirahmati Allah SWT Ketika kita mengetahui nama Allah Al-Jamil Adalah apa? Allah SWT Memperlihatkan atau memerintahkan kepada kita Agar kita berperilaku Dengan perilaku yang indah Atau kalau kita memiliki pakaian-pakaian Gunakan pakaian yang indah Kalau kita memiliki sendal Gunakan sendal yang indah Kalau kita misalkan memiliki Apa? Baju Gunakan baju yang indah Kenapa? Nabi SAW pernah bersabda Apa kata Nabi SAW tadi kita katakan? Inna Allah hajamil yuhibbul jamah Mungkin ada yang bertanya juga Terus kalau orang pakai pakaian yang bagus Pakai kacamata yang bagus Pakai jam yang bagus Pakai sendal yang bagus Apakah itu termasuk kesombongan? Tidak Dijawab bersama Nabi SAW Apa kata Nabi SAW tadi yang pertama Inna Allah hajamil yuhibbul jamah Allah itu maha indah Dan Allah mencintai setiap keindahan-keindahan Dan hakikat dari kesombongan apa? Al-kibar Betorul haq Wa gom tunas Kata Nabi SAW Sombong itu Bukan yang pakai bajunya bagus Bukan pakai jamnya bagus Bukan pakai sendalnya bagus Bukan Tapi hakikat kesombongan adalah Batorul haq Orang yang senantiasa menolak dari kebenaran Dan orang yang senantiasa Merendahkan manusia Sahabat yang dirahmati Allah SWT Kita telah mengetahui tadi Terkait dengan nama Allah al-jamil Allah SWT yang maha indah Dan Allah juga mencintai keindahan Dan semua di alam semesta ini Yang kita lihat keindahannya Itu adalah efek dan dampak Dari nama Allah SWT Al-jamil Mungkin ini yang bisa kita sharing Dan mungkin ini yang bisa kita bagikan Pada kesempatan kali ini Dan insya Allah kita akan bertemu di segmen selanjutnya Di acara indahnya menyelami Asma ul-husna Semoga bermanfaat Dan saya ucapkan Jazakallah khairan Wabarakallah fikum Subhanakallahumma wabihamdika Shadu'ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!